Arus lonjakan penumpang di musim libur lebaran melalui Bandara Igusti Ngurarai, Bali mulai terjadi pada Jumat 12 April kemarin. Pengelola bandara setempat memprediksi puncak pergerakan penumpang pada hari ini. Minggu 14 April mencapai 69 ribu lebih penumpang. Arus balik diperkirakan mulai pada Jumat 12 sore hingga periode poskomudik berakhir pada 18 April 2024. Pengelola Bandara Ngurarai memproyeksikan terdapat penumpang yang datang dan berangkat sebanyak 400 ribuan orang atau dengan rata-rata penumpang sebanyak 64 ribu orang per hari. Dari proyeksi ini saudara diperkirakan terdapat penumpang sekitar 234 ribu orang yang akan meninggalkan Bali melalui keberangkatan domestik Bandara Igusti Ngurarai. Pihak Bandara Ngurarai juga memprediksi puncak pergerakan penumpang diprediksi akan terjadi pada Minggu 14 April 2024 mencapai sebanyak 69 ribuan penumpang.